Assalamualaikum sahabat iras bagaimana kabarnya lama kita tak jumpa mudah-mudahan aja sahabat iras selalu dalam lindungan Allah swanatala amin ya robbal alamin pada kesempatan kali ini Bang Air ingin sedikit berbagi pengalaman di depan Bang Air ini ada tanaman aglonema red anjamani yang dibeli pada tanggal 7 April ya 7 April 2021 berarti sekarang udah tahun 2022 ya berarti kurang lebih sudah 9 bulan usianya ini keadaannya ini sangat mengkhawatirkan kelihatannya kurang subur daunnya aja ini agak sedikit keriting-keriting terus batangnya juga letoi-letoi seperti ini dan Bang Air pastikan ini akibat media tanam yang sudah tidak subur karena biasanya maksimal 6 bulan sudah kita ganti ya nah sekarang apa yang harus kita lakukan jangan segan-segan kita bongkar aja media tanamnya dan kita ganti dengan yang baru dan sahabat iras jangan kemana-mana ikuti terus Bang Air di channelnya tiras garden baiklah sahabat tiras Bang Air siapkan dulu nih tempatnya biar tidak berantakan dan akan Bang Air langsung cabut aja ya kalau untuk cabut yang yang kayak-kaya begini sahabat tiras gak usah segan-segan langsung cabut aja loh jelas ya ini kurang subur kelihatan dari akarnya yang sedikit tidak banyak pantesan leto ya coba kita lihat ininya media tanamnya warnanya juga udah kelihatan pucat ya sahabat tiras berarti udah tidak ada nutrisinya oke kita ganti aja kalau untuk ganti seperti biasa ini akarnya ini akarnya bagus ya sahabat tiras tidak ada yang busuk cuma ini kurang nutrisi aja Bang Air sudah siapkan juga ini media yang barunya ini terdiri dari kotoran kambing ya sahabat tiras ya kohe kotoran hewan kita bersihin aja dulu Alhamdulillah tidak terserang penyakit kalau terserang penyakit dipastikan akarnya busuk dan kita harus menanganinya juga lain ya harus menggunakan antrakol atau sabun cuci memel lemon jadi karena ini sehat-sehat aja ya kita langsung tanam kembali aja ya sahabat tiras ya oke Bang Air udah siapkan media tanamnya kita langsung masukin aja kotoran hewannya masih ada yang bulat-bulat gak apa-apa nanti juga akan lembek sendiri karena karena fermentasi alami selesai sudah ya Bang Air sengaja enggak diganti potnya karena masih disesuaikan dengan ukuran tanamannya dan sekarang kita siram ya sabat tiras ya jangan lupa airnya dicampur vitamin B1 biar tanamannya tidak setelah selesai kita siram nih kita simpan di tempat 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 yang teduh ya selama kurang lebih satu minggu jangan kena sinar matahari secara langsung tapi kita simpannya di tempat yang terbuka ya seperti di teras sabat tirasnya nanti setelah satu minggu kita kasih pupuk NPK secara di kocor ya atau boleh juga dikasih vitamin B1 oke gitu aja kalau sabat tiras menemukan kasus seperti ini batang yang letoy terus ini perkembangan daunnya juga jelek kita pastikan bahwa tanaman kita kurang nutrisi dan penanganannya kita harus ganti media tanam yang baru oke gitu aja sabat tiras berbagi pengalamannya Bang R ucapkan terima kasih atas perhatiannya kita akan ketemu kembali di video selanjutnya yudadayu bye bye